Kita beralih ke informasi lainnya, saudara. Barang bukti berupa sabu yang didapat dari hasil pengungkapan kasus narkotika selama 3 bulan terakhir dimusnahkan oleh Direkturat Reserse Narkotika Polde Kaltara pada Rabu 25 Mei. Sabu yang dimiliki berat 107,61 gram tersebut pun langsung dilarutkan ke dalam air. Direkturat Reserse Narkotika Polde Kaltara Kombes Pol Agus Julianto melalui Kasuddit 2 Ditres Narkoba Polde Kaltara Kompol Bonifacius menuturkan barang bukti tersebut merupakan tindak pengungkapan dari 5 kasus. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami. Dari Tribun Kaltara ada Georgie Santana Silalah yang akan memaporkannya. Silakan rekan Georgie. Ya, selamat siang Tribuner, selamat siang Firdo. Betul yang disampaikan tadi bahwa pesannya dari penemuan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu itu adalah hasil penangkapan selama 3 bulan terakhir. Dan juga Buna Fasius menyebutkan dari kasus serbuk putih itu didapati di 2 daerah. Seperti ini ada di Kota Tarakan jumlah kasusnya ada 3 dan di Kabupaten Bulungan ada 2 kasus. Kemudian untuk kejadian kasus itu diantaranya bulan Maret sebanyak 2 kasus, April 2 kasus, dan Mei 1 kasus. Selain dimusnahkannya dalam larutan menggunakan mesin blender, kemudian ada pun rincian dari sabu-sabu total yang mencapai 107,61 gram ini diantara milik Sandri alias Sandi sebesar 8,98 gram yang ditangkap pada tanggal 3 Maret 2022 di RT 18 Jalan Muara Bengawan, Kelurahan Karangharapan, Kecamatan Tarakan Barat. Lalu yang kedua ada milik Mustahkim alias Muslimin sebanyak 11,05 gram yang dimana diamankan oleh tim Bidres Narkoba Polda Kaltara di RT 023 Jalan Sengkawit, Kecamatan Tanjung Selor, pada 24 Maret 2022. Kemudian ada sabu milik dari Muhammad Reski alias Aco, sebanyak 24,17 gram yang dimana ditangkap pada 18 April 2022 di RT 54 Jalan Melawarman, Kelurahan Karanganyar Pantai, Kecamatan Tarakan Barat. Ada juga dari sabu pemilik Ramli dan Hairil Ramadhani alias Aril, sebesar 14,57 gram diamankan pada hari Minggu 24 April 2022 di Jalan Niaga 1 depan kantor Kecamatan Jalan Jelarai, Kelurahan Tanjung Selor, Hilir. Terakhir ada Maulana alias Alan, kepemilikan sabu sebanyak seberat 48,84 gram disita dan diamankan pada tanggal 13 Mei 2022 di Jalan Melawarman, Gang Cantika RT 42, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Tarakan Barat. Dan pihak Polda sendiri di Divisi Depres Narkoba dari ke-6 orang ini dipersangkakan dengan pasal 144, ayat 2, subsidiar pasal 112, ayat 2, Junto, pasal 132, ayat 1, Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, tentang narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling amat 20 tahun. Pihak dari Divisi Depres Narkoba juga sudah menyampaikan bahwasannya meskipun di daerah perbatasan ataupun di Pulau Kalimantan Utara bagian Utara, pihaknya bersama BNNP dan juga jajaran Polda Kaltara maupun teman-teman yang ada di Satuan Polres maupun di Polsek akan terus melaksanakan kegiatan pengamanan untuk mencegah adanya peredaran narkoba yang makin tidak juga-duga. pihaknya juga akan meminta kepada masyarakat supaya lebih menjaga diri dan juga menjaga aktivitas dari orang tidak dikenal, terutama yang masyarakat-masyarakat tinggal di daerah perbatasan, kiranya juga mengkonfirmasi, mengabarkan kepada masyarakat sekitar juga supaya hal-hal barang bukti narkoba ini bisa cepat ditangani dan tidak ada terjadi secara hari demi hari di Kabupaten Kota yang ada di Kalimantan Utara. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan kembali ke studio. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Rikan Georgi dari Tribun Kaltar atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.